Salam Pramuka bertemu lagi dengan Kak Elis bagaimana kabur kakak-kakak adik-adik dan saudara sekalian Kak Elis selalu berharap kakak-kakak dan adik-adik sekalian dalam kondisi sehat, bahagia dan sejahtera selalu ya saat ini Kak Elis akan menggunakan ini penggunaan penerapan teknologi tepat guna ini yaitu Kak Elis akan mengukur ketinggian sudut ketinggian yang Kak Elis akan mengukur adalah itu di titik tertinggi dari tiang listrik itu ya sudah, kakak-kakak silahkan ambil buku dan catatannya kita belajar bersama-sama ini Kak Kakak adik-adik Kak Elis sudah siapkan meteran seperti ini ya yang Kak Elis akan mengukur tinggi Kak Elis dulu posisi Kak Elis dimana posisi Kak Elis disini kemudian Kak Elis harus ikut ya coba ya yang Kak Elis ikut adalah tinggi tinggi mata Kak Elis ya ini ya sudut tinggi mata Kak Elis bukan tinggi badan ya tapi tinggi matanya ya tinggi mata Kak Elis bukan tinggi badan Kak Elis oke sampai disini kita pegang kita seru tahu disini ya ya sudah oke sini oh ini Kak Elis oke sorry ya tulisannya gak kelihatan ini Kak Elis kakak pas sudut mata ya sudut mata Kak Elis bukan di tinggi badan Kak Elis oke sudah ditemukan ada berapa Kak 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 Elis sudah melihat oke siap ditulis ya oke sudah sekarang Kak Elis akan ukur lagi dimana posisi Kak Elis berdiri sampai pada sudah kakak-kakak dan adik-adik tadi sudah ditemukan ya tinggi Kakak untuk sampai mata adalah 158 oke sekarang yang kedua harusnya kita menghitung antara posisi Kak Elis di sini sampai ke tempat siang itu tapi untuk mempermudah Kak Elis mencari sudutnya dulu ya sudut derajatnya dulu itu sampai kurang lebih 45 derajat akan Kak Elis coba untuk posisikan tepat pada 45 sehingga tidak kesulitan kita menghitungnya nanti oke silahkan adik-adik coba Kak Elis akan mencari posisi paksis 45 derajat apakah sudah tepat 45 derajat ini Kak Kak adik-adik oke pas ya pas 45 derajat ini tadi oke kemudian coba kita cocokkan dengan ini dengan kompasnya apakah alat tadi yang kita gunakan tadi setelah dengan sudut derajat di kompas ini adik-adik Kak Kak luruskan ya ini ya kemudian kita ambil sudutnya paksis di posisi ya lihat kan ini oh klinometernya ya persis 45 di adik Kak Kak berhenti kan oke sudah 45 persis ya oke sekarang sudah kita temukan posisi Kak Elis berarti ada di sini di sudut 45 derajat dari sudut itu ujung itu maka sekarang kita harus mencari jarak antara Kak Elis ke tiang tadi kita ukur ya ya Kak Elis dibantu dengan Kakak Jutung supaya posisi Kak Elis tidak meragukan kondisinya di bawah atau di atas ya nah posisi Kak Elis ya di sini ya coba sekarang kita lihat posisi Kak Elis jaraknya dengan siap sama berapa Kak 6 meter 23 6 meter 23 ya adik-adik silahkan ditulis 6 meter 23 cm nanti nanti kita hitung ya sebentar Kak Elis akan coba menghitung adik-adik bersama-sama Kak Elis menghitung supaya nanti kita temukan berapa jarak yang harus kita selesaikan pada hitungan tingkat kemiringan dengan tangan sin cos ya jadi mengenal nanti bisa belajar sama guru matematikanya sayang terima kasih selesai ya Kak Elis jangan 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 yang tanahnya posisinya tidak datar nanti akan menghitungnya berbeda oke udah tadi posisi Kak Elis gimana Kak Elis disini ya posisinya Kak Elis coba posisinya ada di tadi Kak Elis minta sudut 45 derajat oke Kak Elis berdiri di tempat ini Kak Elis tidak bisa melukis yang bagus tapi adik-adik mengerti ya oke kita lihat tadi posisi mata Kak Elis kita ukur disini oke kemudian Kak Elis mencoba untuk melihat ketinggian dengan sudut 45 derajat posisi Kak Elis berdiri ini Kak Elis berikan tadi berapa tingginya waktu Kak Elis cukur setinggi 158 cm ini sudutnya adalah yang Kak Elis tembak ke puncaknya yang tertinggi adalah dengan menggunakan sudut 45 derajat Kak Elis akan mencari sisi depan sisi depan depan titik ini kita beri nama di tempat mata Kak Elis tadi titik B kemudian tanah tumpuan Kak Elis A sudah kemudian sudut depan yang Kak Elis cari adalah sudut D kemudian posisi dasar yang tadi adalah C dan tertinggi Kak Elis beri nama E sudut E sudah sudah ada sudutnya semua kakak-kakak dan adik-adik coba paham bagaimana cara menghitungnya kalau tangan kenapa Kak Elis memilih angka 45 salah satunya karena nilai 45 pada tangan tadi ternyata sama dengan 1 oke atau sekarang kita melihat ternyata dimana Kak Elis tadi berdiri C ke D posisi C ke D itu sama dengan posisi Kak Elis A ke B ke A oke atau A ke B berarti Kak Elis tinggal kasih nah begini oke sudah dipahami ya sekarang kita menghitung semuanya untuk hitungan tangan ya tan alpha sama dengan rumusnya D E ya D E tadi sama dengan atau dibagi D E dibagi maaf D D dibagi B D oke sudah kita cari tangan dengan derajat 45 kemudian tan 45 derajat sama dengan D E dibagi B D B B D sama dengan 6 ini jaraknya adalah 6 2 6 2 3 cm udah sekarang 6 2 3 cm oke setelah kita temukan 6 2 3 cm dari mana jarak Kak Elis ke tiang ini tadi waktu Kak Elis ukur sudah kita temukan sekarang tangan 45 itu sama dengan 1 Kak Elis sudah temukan itu dari mana dari tabel yang tabel trigonometri tadi sekarang kita lihat perhitungannya 1 sama dengan D E nya berapa D E nya belum diketahui oke yang sudah diketahui apa D nya yaitu 6 2 3 cm oke sudah setelah itu apa lagi berarti bagaimana cara menghitung D E nya D nya pindahkan karena D nya yang belum dapat angkanya 1 pindahkan ke sini 1 pindahkan 1 kali 6 2 3 cm oke berarti 1 kali 6 2 3 cm D D nya sama dengan berapa berarti 6 2 3 cm oke sudah kita temukan D E nya sekarang mana lagi yang belum kita sekarang cari C ke E nya belum tadi kan D E nya sudah kita sekarang mencarinya C E nya oke bagaimana caranya kita cari disini C E sama dengan CD CD tadi CD ditambah sama D E oke tambahkan D E sudah ya dipahami ya ini sudah kita temukan sekarang CE belum kita dapatkan berapa hitungan CE nya CD sudah belum CD sudah tadi CD sama dengan yaitu CD sama dengan tadi ini CD sama dengan AB berarti posisinya tingginya kayak elis tadi ini ya sama AB berarti berapa 1 5 8 cm ditambah 6 2 3 cm sama dengan berapa ya totalnya adalah 781 cm oke masih dalam bentuk cm berarti kita harus ubahnya dalam bentuk meter berarti bagaimana ya tinggal adik-adik kakak-kakak tuliskan 7 81 81 meter sudah bisa ditemukan mudah sekali ya jadi kita temukan puncak dari ketinggian yang keelis tembakan tadi C ke E adalah berapa 7 7,81 meter sudah ditemukan di adik berarti sisi depan yang keelis dapatkan adalah 7,81 meter pada sudut ketinggian yang keelis tembak dengan derajat 45 derajat yang menggunakan perhitungan tangan oke mudah-mudahan kakak-kakak adik-adik dapat memahami apa yang keelis berikan tadi kalau menggunakan tanpa perhitungan 45 derajat nanti kakak-kakak dan adik-adik akan kesulitan kalau di lapangan karena harus menggunakan tabel trigonometri tersebut sehingga keelis menggunakan angka 45 ini tujuannya untuk mempermudah adik-adik dalam mencari perhitungan yang paling cepat yaitu dengan apa persamaan 45 tangan menjadi satu ini paham ya kakak-kakak adik-adik oke gimana kakak-kakak adik-adik hasilnya sudah kita temukan 7 7,81 meter sekarang kakak elis akan memberikan tambahan mawasan ya untuk adik-adik perhatikan tadi kalau menggunakan klinometri buatan kita sendiri otomatis adik-adik harus perhatikan angka nolnya ternyata tidak di bawah yang di bawah adalah angka 90 makanya di saat kita menggunakan tembakan ini misalnya ternyata kita temukan 70 70 derajatnya otomatis kalau 70 kita harus mengurangi angka 90 disini 90 min 70 ada berapa sedangkan 70 tadi derajatnya ada di ujung ini ya paham ya kakak kakak jadi kalau kakak menggunakan klinometri buatan kita ini otomatis kakak melihat sudutnya ada 90 di bawah kalau kita tembakan ke atas otomatis akan jatuhnya di angka yang berbeda kurang lebih misalnya 70 70 sudutnya bukan sudut ini sudut yang kak Elis inginkan tapi ternyata sudut 70 itu ada di sini ya paham ya adik-adik ya berarti harus dikurangi 90 min 70 berapa 20 berarti ini sudut di sini yang kak Elis inginkan menjadi 20 nanti akan membuat kebingungan adik-adik dalam menghitung harus mencari di di tabel tadi tapi kak Elis coba gunakan cocokkan dengan kompas ini kemudian karena kompas ini nolnya di bawah kak Elis tentukan sudut ini 45 ya mempermudah adik-adik dan kakak-kakak atau saudara-saudara menemukan menemukan ini kak Elis juga satukan dengan 45 derajat persis kenapa kalau 45 derajat 90 di min atau dikurangi 45 akan tetap 45 seperti sesuai yang kak Elis inginkan untuk mempermudah kita menghitung atau mencari sudut tadi kakak-kakak adik-adik jadi adik-adik dan kakak-kakak akan menggunakan klinometer ini juga harus dengan hati-hati ya sehingga tidak asal misalnya kakak-kakak membuat yang ini kalau yang ini beda lagi kalau kakak gunakan ini nolnya ada di bawah otomatis nanti akan membantu seperti yang ada di kompas ini tidak ada perbedaan nanti dengan kompas ini kalau pakai ini otomatis ada perbedaan cara menghitungnya paham ya kakak-kakak adik-adik sehingga kak Elis kenapa memilih angka sudut yang termuda yaitu 45 derajat paham ya terima kasih halo kakak-kakak adik-adik bagaimana tadi belajarnya mudah sekali kan kita temukan berapa 7,81 meter ternyata belajar peran muka itu sangat unik dan sangat bersemangat kita untuk dapat ilmu yang lebih luas lagi jangan lupa tetap di like kemudian berikan komentar untuk kak Elis sehingga di kolom komentar nanti kak Elis akan mulai membuka wawasan lagi untuk adik-adik belajar bersama lagi dan selalu bunyikan loncengnya dan subscribe kak Elis selamat menikmati selamat menikmati